Intro Media sosial tengah diramaikan dengan beredarnya sebuah video seorang seleb TikTok yang mengamuk kepada siswa magang di sebuah swalayan di Probolinggo, Jawa Timur Seleb TikTok yang diketahui bernama Luluk Sopiatu Janah atau Luluk Nuril ini mencak-mencak memarahi pelajar bersaragam putih abu itu Ia tersinggung lantaran tak terima diberitahu tentang prosedur pembatalan barang oleh sang siswa Viralnya insiden itu membuatnya menjadi sorotan publik Statusnya yang seorang istri aparat kepolisian atau bayangkari ditambah gaya hedon yang selalu ia pamerkan di laman media sosial miliknya semakin menjadi incaran netizen Seperti salah satu video yang ada di postingannya satu ini yang membuat netizen semakin merada Luluk dan teman-teman sosial ditanya pamer jalan-jalan dengan sebuah mobil mewah dan dikawal oleh mobil patwal polisi Terima kasih telah menonton! Sebelumnya istri dari Beripka Nuril ini membuat warganet geram setelah memposting aksinya mendamprat seorang siswa magang SMKN 1 Kota Probolinggo di sebuah toko swalayan Luluk memarahi siswa itu lantaran dirinya tak terima diberitahu soal pembatalan barang Menurutnya siswa magang itu menyepelekan dirinya karena dianggap tak mampu membeli barang-barang di toko tersebut Tak hanya itu Luluk juga terus meluapkan emosinya dan menyebut siswa magang tersebut Hanyalah seorang babu kebanyakan songong Kalian coba deh main ke kota besar ke mall-mall besar sambutannya mereka iya kakak ada yang bisa kami bantu kakak beda sama di KDS kita tanya size aku pernah loh ya dulu juga sempat tukaran sama pegawainya KDS cuman gara-gara aku tanya Mbak ini ada size-nya gak ada warna lain Mbak gak ada tinggal digantungan video tersebut sontak menjadi sorotan warganet hingga perilaku Luluk yang merupakan istri dari anggota sipil di Probolinggo itu dikecam oleh publik atas peristiwa itu pihak sekolah dari anak magang itu melaporkan kasus tersebut dan meminta untuk diproses hukum Hanya permintaan maaf aja kita gak tentu tanya hanya permintaan maaf supaya beliau minta maaf di sosial media Sampai sekarang gak ada Belum ada Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana kemudian memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak untuk dimintai klarifikasi dan mediasi yang mengklaim kedua belah pihak telah dipertemukan Luluk dan suaminya pun telah meminta maaf kepada pihak siswa magang tersebut kemudian terhadap suaminya karena beliau suaminya adalah salah satu anggota Polsek di Probolinggo sudah kami panggil dan kami periksa terkait dengan sebagai suami harus memberikan teguran kemudian memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak berdaya hidup mewah selamat menikmati